Yo yo yo, balik lagi bersama gue, Yohanes Edo Di channel ini, gue akan membahas seputar penghasil cuan di dunia kripto Mulai dari review NFT game, membahas coin, memperdalam game NFT Seperti Axie Infinity, beserta dengan tips dan triknya Terima kasih kepada kalian yang sudah melakukan subscribe Jangan lupa untuk kalian yang belum, silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini Agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia kripto Terutama untuk menghasilkan cuan-cuan-cuan tentunya Hari ini kita akan membahas game Visi Tank Dan bagaimana cara mendapatkan untungnya, let's check it out Oke, kali ini kita akan membahas game Visi Tank Game yang mungkin sudah mature dan sedang melakukan update besar-besaran Untuk mendapatkan penghasilan dari beberapa gameplaynya Untuk itu kita review dari awal Game ini bernama Visi Tank, website-nya adalah visitank.io Ini adalah game play to earn, di mana kita bisa menghasilkan uang dari bermain Game-nya sangat simple, jadi kita itu seperti bermain atau kita itu memelihara ikan di akuarium Dengan kita memberi makan, kita itu mendapatkan token atau coin Di mana coin itu bisa kita jual untuk mendapatkan cuan tentunya Nah ini adalah game play to earn, di mana developernya sudah bilang Ada lebih dari 400 miliar unique fish yang di-delivery dan bisa kalian mempunyai Ini adalah contohnya, jadi ada aquarium, ada ikan-ikan yang kalian bisa punya Dan mereka itu nanti akan mengeluarkan coin untuk menghasilkan uang Nah disini terangkan bahwa feeding for winning reward Jadi kalian itu memberi makan ikan-ikan ini, nanti kalian akan memberikan token untuk kalian jual Berikutnya ada juga breeding, di mana ini seperti game-game lainnya Bisa kalian nikahkan Untuk kalian itu bisa mempunyai anak, anaknya itu bisa kalian pakai atau bisa kalian jual Untuk mendapatkan cuan tambahan Berikutnya adalah discovery, ini bisa dibilang seperti adventure Di mana kalian itu menjelajahi suatu map, jika kalian hoki atau kalian beruntung Kalian akan mendapatkan aksesoris unik yang bisa kalian perjual belikan atau kalian gunakan di ikan-ikan kalian Berikutnya adalah fusion, seperti Dragon Ball Fusion! Digabungkan dua ikan menjadi satu super fish Nanti akan gue terangkan lebih lanjut di white papernya Berikutnya adalah marketplace, seperti game-game yang sudah lebih mature Marketplace dihadirkan di sini, agar kalian itu bisa melakukan jual dan beli Tentunya ini akan menguntungkan buat kita semua Kalau kita sudah punya marketplace sendiri Kalian itu bisa lebih gampang menjual dan membeli ikan-ikan yang kalian perlukan Berikutnya adalah tokenomics, di mana di sini dikatakan Bahwa mereka itu supply 10 juta FTE Nanti akan gue terangkan di mana koinnya itu ada dua FTE dan FEG Berikutnya tidak kalah penting adalah roadmap Di sini seperti yang gue sudah bilang, game ini itu bisa dibilang sudah sedikit lebih mature Kita itu sudah masuk quarter 4 2021, di mana quarter 3 2021 itu sangat banyak perkembangannya Di sini itu sudah ada isu white paper, lalu listing FTE token di testnet Launching marketplace testnet, dan private sale dan public sale-nya sudah dilakukan juga Launching VC tank gamenya juga sudah oke Ada airdrop event juga, tapi sudah lewat tentunya Dan launching game dan marketplace-nya itu sudah on my net Ini adalah dua token yang digunakan Yang pertama adalah FTE, di mana FTE itu digunakan untuk voting Interview minigame, stacking, dan VC path Seperti kebanyakan game yang lebih mature, sudah ada stacking di sini Jadi kalian itu bisa stackingkan untuk mendapatkan bunga atau seperti deposito Berikutnya adalah FEG Ini adalah yang kita dapat dari bermainnya Bisa digunakan untuk apping level atau menaikan level Feeding pregnant fees, jadi pas nikah kan si wanitanya hamil Kalian bisa kasih makanan khusus yang bisa kalian beli dari token FEG ini Lalu ada juga pairing fees, fusion, and other activities in VC metaverse Jadi mereka itu ingin membuat metaverse dari VC tank ini Kita tunggu saja, katanya sih ada di quarter 4 2021 Mungkin di tahun depan akan keluar Berikutnya adalah own your fees Intinya adalah kita itu harus memiliki ikan Untuk kita main di VC tank ini Di mana setiap ikan itu punya keunikan Nah di sini itu ada beberapa body part Yang pertama ada mata, mulut, badan, pattern, dan juga fin Atau sirip Di mana setiap body part itu mempunyai beberapa set Seperti kita lihat body, eye, mouth, fin, and pattern Memiliki 100 set berbeda Ada 5 elemen di sini Dan ada gendernya, ada male and female Dan mereka juga ada 8 tingkat rarity Mulai dari common, uncommon, rare, super rare, epic, legendary, exotic, dan mythic Setelah kalian itu membeli ikan Kalian itu bisa klik aja di add to tank Untuk memasukkan ikan ini ke tank atau aquarium milik kita Berikutnya adalah feeding for winning reward Ini yang gue bilang Jadi kalian itu ambil cuannya Salah satunya adalah memberi makan mereka Dan mereka akan memberikan hasil berupa token Yang namanya adalah FEG Di mana itu kita mempunyai 4 package Atau 4 cara untuk kita feeding Yang pertama adalah 1 jam 4 jam 12 jam Dan 24 jam Semakin sering kita bermain Atau semakin pendek kita buka gamenya Bonusnya pun semakin besar 1 jam itu kalian mendapatkan bonus 90% 4 jam mendapatkan bonus 30% 12 jam mendapatkan bonus 10% Dan 24 jam itu adalah best reward Jadi semakin sering kalian bermain Dapat cuannya semakin gede Cuan, cuan, cuan Berikutnya adalah Discovery Di mana kita itu bisa membuat dia naik level Dan mencari untuk level yang lebih-lebih sulit Dan ini itu digunakan untuk mendapatkan Aksesoris yang bisa kalian jual atau bisa kalian gunakan Berikutnya ada mini game untuk mendapatkan cuan tambahan Namanya adalah Dice to Race Ini adalah kalian itu balapan antar ikan Di mana ada 3 kategori Ada Silver Race, Golden Race, dan Platinum Race Dengan persyaratan dan imbal hasil yang berbeda-beda Yang kedua adalah Dice to Hunt Kalian itu menggunakan ikan kalian untuk melawan si shark ini Di mana cara mainnya itu Kita itu melempar 3 dadu Dan kita itu menebak posisinya Di atas atau di bawah dari 10 atau 11 ini Berikutnya adalah Breeding Nah Breeding ini itu ada beberapa syarat Yang pertama adalah kalian itu harus meningkatkan levelnya Lebih besar sama dengan level 5 Dan sebetulnya di marketplace kalian itu bisa langsung beli level 5 Tapi harganya memang lebih mahal Lalu kalian itu yang melahirkan atau mengandung adalah yang betina Di mana kalian itu harus punya sepasang Nah dia itu menggunakan masa tunggu atau masa hamil selama 3 hari Dan kalian itu harus memberikan makanan khusus Yang dibeli dengan menukarkan dari token MEG Sedangkan untuk perempuannya setelah dia itu melahirkan Dia itu butuh masa untuk tenang Atau untuk tidak bisa berinding lagi Dan itu memakan waktu 14 hari Berikutnya adalah Fusion Fusion tadi gue terangkan Di mana mereka itu menyatukan seperti Dragon Ball Bersatu Menyatukan dua ikan menjadi satu Kalau kalian berhasil Kalian itu akan mendapatkan Superfish Bagaimana kalau gagal Kalau gagal Kalian akan kehilangan Satu dari dua ikan yang ada Rarity dari Superfish Itu akan meningkat satu level Berikutnya adalah Accessories Nah bagaimana kita mendapatkannya Di sini kita ada dua cara Yang pertama adalah Discovery Yang kedua adalah Buying Lucky Box Yang bisa kita terangkan dari menukar FEG Berikutnya adalah NFT Item Nah ini bisa juga didapatkan dari Lucky Box itu Di mana kita itu bisa mengumpulkan 6 part atau 6 puzzle Jika digabungkan 6-6 nya Kalian akan mendapatkan Random Original Fish Jadi kalau kalian punya puzzle Akan mendapatkan satu ikan Yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian jual Berikutnya adalah Tank Di mana kalian itu bisa membuat Tank ini menjadi suatu NFT Di mana bisa kalian variasikan Di sini ada dua tema Yang pertama adalah tema salju Yang kedua adalah tema Halloween Berikutnya adalah Pet Pet ini adalah binatang yang bisa membantu kita Di sini ada tiga macam Yang pertama ada feeding Di mana mereka itu membantu kita memberi makan Ikan-ikan yang kedua adalah claiming Di mana mereka itu membantu kita mengambil Hadiah dari tank ini Yang ketiga adalah Warden Pet Di mana melindungi kita dari para pencuri Di game juga ada pencuri bro Berikutnya adalah Tank Accessories Ada dua aksesoris Yang pertama adalah Pearl Accessories Di mana membantu kita mengurangi Waktu dari pengisian ulang energi Dan Oxygen Accessories Membantu kita untuk meningkatkan energi Di visi tank ini Berikutnya ada Run Run membantu kita untuk meningkatkan Persentase keberhasilan Dari melakukan fusion Seri tadi gue bilang Kalau kalian gagal melakukan fusion Ikan kalian itu mati satu Kalian bisa gunakan fusion rune ini Untuk meningkatkan presentasi Agar tidak mati Dan mendapatkan Super Fish Berikutnya adalah Marketplace Dia itu sudah memiliki Marketplace sendiri Di mana kita bisa membeli Atau menjual NFT kita Berupa ikan-ikan itu sendiri Dan developer hanya memotong 10% fee Dari setiap jual beli Yang ada di Marketplace Berikutnya adalah VisiWorld Di mana kita itu bisa mengunjungi Tank-tank Atau aquarium punya orang lain Di mana kita itu bisa Mengambil juga beberapa hasil Dari mereka Dan menggunakan energi kita tentunya Nah disini terangkan Bahwa kalian itu bisa mendapatkan 30% Dari hadiah yang bisa kalian dapat Dengan membantu mereka Mengambil reward Yang mereka belum ambil Dan kalian kehilangan 10% Dari total energi Yang kalian punya Economic Ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu Bagaimana cara menghasilkan uang Dari bermain Visi Tank Disini sudah dibuatkan rangkuman Dari developer Yang pertama ada Reproduce Visi NFT Ini yang direkomendasikan Dari mereka Intinya apa? Intinya adalah Kalian itu breeding Dimana dia sudah membuat hitungannya Untuk kalian itu Menghasilkan satu anak Kalian itu memerlukan 3 hari Dimana kalian itu harus Menunggu 14 hari Untuk mempunyai anak lagi Jadi anak kedua Butuh 14 hari Dan kelimpatannya 17 hari lagi Anak ketiga adalah 34 hari Dan satu Anak itu Kurang lebih harganya Ada 50 dolar Jadi kurang lebih harganya 3 hari 50 dolar 17 hari 100 dolar 34 hari 150 dolar Jadi sebulan Kurang lebih bisa menghasilkan 150 dolar Dari satu betina Kalau betinanya banyak Ya melipat ganda Berikutnya adalah Menghasilkan token NIG Dari kalian itu Merawat ikan-ikan kalian Dimana ada levelnya Dan kalian itu bisa Mendapatkan profit lebih banyak Disini sudah ada tabelnya Kalian bisa pelajari Dan ada yang unik disini Dimana Untuk penghasilan FIG sendiri Male atau laki-laki itu Menghasilkan lebih banyak Dimana mereka itu Menghasilkan 150% token Lebih banyak Daripada female Tapi female Bisa digunakan Untuk breeding Jadi masing-masing Mempunyai penghasilan Berbeda-beda Nah ini adalah Tim dari developernya Tapi mereka tidak Memberikan mukanya Nah Gue sarankan Untuk kalian itu Dior Tentang Visi tank Sebelum kalian bermain Nah seperti Kebanyakan game NFT Ada partner Yang mereka punya Ya ada CryptoFence Lover Venture AZ Coin Fest Reveal Lab MyPet Social Twinsea Dan Siwin Capital Berikutnya adalah Cara bermain game ini Kalian pertama Harus daftar Caranya adalah Kalian konekkan Akun kalian Ke Wallet kalian Disini saya menggunakan MetaMask Oke Setelah kalian konek Cara masuknya adalah App.visiTank.io Nah disini Yang pertama adalah VisiPath Dimana mereka itu Melakukan Airdrop Distribution Idea White List Dan Public Sell Tapi sudah lewat Karena ini sudah Lebih mature gamenya Berikutnya adalah Package Disini kalian itu Bisa membeli Mystery Box Dengan 100 FEG Berapa harga FEG nya Disini mereka Sudah buat harganya Jadi harganya adalah 0,084 Kita kalikan saja Dengan kalkulator Kita gunakan kalkulator Untuk menghitung ya 0,084 Dikali 100 FEG Jadi membuka Mystery Box Membutuhkan 8,4 Dolar Atau Kurang lebih Sekitar 120 ribu Apa saja yang bisa Dapat Kalian bisa mendapatkan Puzzle Mendapatkan Terms dari tanknya Dan mendapatkan Beberapa Aksesoris Dan item Berikutnya adalah Marketplace Nah di marketplace ini Kalian itu bisa Melakukan Jual beli ikan Untuk bisa kalian Mainkan Karena sebelum bermain Kalian itu harus Memiliki ikan Terlebih dahulu Berikutnya adalah Dompet Nah di dompet ini Kalian bisa lihat Berapa saldo Di game kalian Berapa yang bisa Kalian tarik Dan bisa kalian Masukkan ke sini Lalu ini adalah Bentuk dari Tank kalian Cukup lucu Cukup lucu Disini gue belum ada ikan Karena gue belum beli ikannya Tapi kalau sudah ada Kalian ikan Kalian akan ada Ikan-ikan disini Yang Membang Membang Dan kalian bisa Beli makan Untuk mendapatkan token Kita juga bisa Melihat punya orang lain Nah kita bisa Juga datang Ke yang lain Dimana kita itu Bisa mengambil Hadiah-hadiahnya Tapi disini kita itu Harus punya ikan Lebih dahulu Untuk kita bisa Mengambil Hadiah Dari mereka Untuk bisa kita Perjualan ikan Dan kita mendapatkan Hasilnya Berikutnya adalah Breed Dimana kita itu Bisa mengawinkan Betina jantan Dari ikan kita Untuk menghasilkan Anak-anak ikan Yang lucu-lucu Nah Anak ikan ini Seperti ada Rulenya Yang tadi gue terangkan Dimana harus Level 5 Atau lebih Lalu berikutnya Harus menunggu 14 hari Untuk akhirnya Punya anak kembali Berikutnya discovery Dimana kalian itu Tadi gue terangkan Di whitelist Kalian itu Bisa mengunjungi Tempat-tempat ini Untuk Mencari adventure Mencari level Dan mencari item Tentunya Berikutnya adalah Fusion Yang tadi gue bilang Dimana kalian itu Menggabungkan Dua ikan Untuk mendapatkan Satu super fish Ada rolnya Sama kayak tadi Harus level Lebih besar Dalam dengan 5 Dan harus sama Rarity-nya Dan kalau kalian Mendapatkan super fish Rarity-nya akan Naik satu tingkat Dan hanya Yang di inventory Yang bisa di fusion Success rate-nya 50% Kalian bisa menggunakan Item gem tadi Untuk meningkatkan Success rate-nya Dan kurang baik Kalau kalian gagal Akan ada Satu ikan yang hilang Dan berikutnya Yang tadi gue bilang Ada mini game Disini Disini namanya Dice to race Dimana kalian itu Seperti balapan Dan ada Tiketnya untuk masuk Dan ada jadwal Dan harinya Dan durasi bermainnya Seperti game Banyakan lainnya Disini ada juga Stacking Atau seperti deposito Dan ada Tiga pilihan Packet disini Yang pertama adalah Common Package Locknya satu week Dan mendapatkan bunga Kurang lebih 78% per tahun Epic Package Kalian akan dikunci Selama 4 minggu Dengan Pembagian hasil 91% Per tahun Dan berikutnya adalah Mythical Package Dimana Dilock selama 12 minggu Dengan Pembagian hasil 130% Per tahunnya Nah itu adalah Review singkat Game Visiting Untuk kalian Yang ingin bermain Silahkan kalian Reset terlebih dahulu Jika kalian suka Kalian bisa bermain Karena game NFT gaming ini Sedang naik down Game NFT itu Adalah Game yang mempunyai Resifat cukup besar Tapi penghasilannya Juga lumayan besar Sebelum bermain Do your own research Dan sampai jumpa Di episode berikutnya Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa juga Klik tombol lonceng Di bawah ini Tidak ketinggalan Episode-episode berikutnya Sampai jumpa Di episode berikutnya Dadah